Untuk kamu yang punya anak atau keponakan, kamu harus nonton video ini Oh my god guys, oh wow Bayangin betapa Hi guys, welcome back to my channel Nama aku Yuvie dan hari ini aku mau ngebahas Tentang kisah bagaimana seorang guru berhubungan dewasa dengan muridnya sendiri Dan kamu akan terkejut dengan betapa sedikitnya hukuman yang dia terima Kalau ini adalah video pertama yang kamu nonton di channel aku Welcome, aku upload video tentang misteri, beauty dan juga fashion setiap minggunya Jadi kalau misalnya kamu suka dengan topik tersebut, make sure untuk subscribe Dan juga turn notification on biar kamu jadi pertama yang tau pas video aku di-upload Oh iya, sebelum aku mulai video ini, make sure untuk check out Magnetic Lashes dan juga Magnetic Eliner dari Ahura Lash Ini adalah merek aku sendiri dan hari ini aku pakai bulu matanya dan juga Magnetic Elinernya Dan seperti yang bisa kamu lihat, ini tuh kelihatan natural banget Dan sangat gampang untuk dipakai Kamu tinggal buka dan kamu tinggal pasang lagi It's like the easiest thing you guys So make sure to check it out Anyway guys, let's get to the story Jadi sekilas Brittany Zamora terlihat seperti guru-guru lainnya Dia sangat cantik, dia berumur 26 tahun Dan dia adalah guru yang teladan Dia juga sangat disukai oleh murid-muridnya Karena selain cantik dan pintar, dia juga sangat dekat dengan murid-muridnya Dia peduli dengan murid-muridnya Dan inilah yang membuat kepala sekolah Timothy percaya kalau Brittany akan menjadi guru yang baik Di sekolah Labrisas Academy Brittany sendiri baru saja menikah dan dia tinggal di Arizona, Amerika Di mana dia bekerja sebagai guru SD di Labrisas Academy Semuanya tampak baik-baik saja Tapi pada tahun 2017 semuanya berubah Jadi sebelumnya dia bekerja di sekolah Littleton Tapi karena kepala sekolah di Littleton, dia mau pindah ke Labrisas Dia pun mengajak Brittany untuk mengajar anak kelas 6 SD di sekolah yang baru Si Brittany pun setuju dan dia mulai kerja pada bulan Juli 2017 Nah murid-muridnya terdiri dari anak-anak yang berumur 12 sampai 13 tahun Dan di kelasnya itu mereka bisa saling chatting antara guru dan juga antara murid Mereka itu memiliki kayak WhatsApp gitu lah Tapi khusus untuk sekolah saja Lumayan canggih ya karena pada saat aku sekolah dulu Karena aku sekolah di Indonesia juga Kita gak punya aplikasi yang seperti itu Kalau misalnya sekarang kamu sedang sekolah Atau kamu baru aja lulus Make sure to comment di bawah Kalau misalnya sekolah kamu itu secanggih gitu Anyway Mereka pun nge-text-nge-text antara murid dan juga antara guru Dan suatu hari si Brittany bilang kepada murid-muridnya Kalau misalnya kalian mau nge-text aku, text aku aja ya Karena aku itu sedang bosen Nah salah satu muridnya seorang laki-laki Kita nnamain dia Anton ya Anton yang waktu itu baru umur 13 tahun Sedangkan Brittany 26 tahun Si Anton mulai say hi kepada Brittany Kayak hi teacher gitu kan Nah si Brittany-nya juga nanggap Dan tidak lama kemudian mereka mulai chatting dan mereka mulai flirting Dimana si Brittany itu bilang kepada anak muridnya Kayak OMG I love you Yang artinya OMG aku cinta kamu gitu kan Mungkin dia cuma bercerna-bercerna aja Dan karena muridnya juga ngerasa Oh kok gurunya rayu aku ya Dia juga ikutan rayu balik gurunya Nah tidak lama kemudian mereka pindah ke Instagram DM Dimana gurunya itu DM muridnya lah ya Which aku gak yakin kalau itu adalah hal yang diperbolehkan dari sekolah Karena setau aku pada saat aku sekolah dulu sih aku gak boleh add social media guru Kecuali gurunya itu udah gak ngajar aku lagi Jadi mereka nge-text di DM gitu Dan tidak lama kemudian tampaknya makin menjadi-jadi gitu loh Mereka makin flirting dan tiba-tiba si gurunya ini mulai bilang kayak Oh aku pengen berhubungan dewasa dengan kamu Aku kangen sama kamu Aku pengen gak ngajar aja biar aku bisa berhubungan dengan kamu Kayak berhubungan dewasa dengan kamu setiap hari Aku sayang sama kamu Aku cinta sama kamu gitu kan Dan karena murid ini juga Gimana ya meskipun kita mungkin aja liat Kalau anak-anak jamat sekarang itu umur 13 tahun Kayaknya udah dewasa Tapi mereka itu masih memiliki mental anak kecil Mereka masih belum tau apa yang benar Nah apa yang salah Jadi begitu dia mendapatkan teks-teks dari gurunya ini Karena gurunya juga cantik kali ya Kayak gurunya juga berumur 26 tahun Dia ya respon-respon aja Dia juga kayak bilang Hahaha aku juga cinta kamu Aku juga pengen berhubungan dewasa dengan kamu Bayangin anak kecil yang umur 13 tahun guys Anyway satu hari sekolah ini mengadakan talent show Dan si Brittany minta sama si Anton ini Kamu stay dong lebih sore Karena kamu bisa bantuin aku untuk nempel poster Dan prepare lah untuk talent show besok Nah si Anton ini ya juga yaudah oke-oke aja kan Dia ya kayak yaudah Lalu dia pun minta permisi kepada orang tuanya Orang tuanya pun setuju Rasa anaknya itu teladan banget ya Mau bantuin sekolah untuk prepare talent show ini Jadi ya oke-oke aja Dan ternyata pada hari sebelum talent show itu Si Brittany merayu Anton untuk tidur di kelas Jadi kayak berhubungan dewasa gitu lah Di kelas Dan setelah itu rumor mulai menyebar Tentang bagaimana Brittany selalu kasih nilai tinggi kepada si Anton Gimana kayaknya Brittany dan Anton itu pacaran Jadi kan murid-murid yang disamping mereka ya pasti bisa lihat dong Ketika guru itu lebih sayang sama si murid A Atau murid B Kamu pastinya bisa tau kan Kalau misalnya guru kamu itu punya murid favorit gitu Kamu pasti tau Atau mungkin kamu dulunya adalah salah satu murid favorit guru kamu Jadi rumor mulai menyebar Dan si kepala sekolah Timothy ini Yang dulu itu dia juga yang ngebawa si Brittany ke Labrisas Academy ini Dia ya kayak heran Kenapa ada rumor seperti ini Aku masih selidiki Nah dia selidiki-selidiki Ternyata ada banyak dari murid-murid yang juga yakin Kalau mereka itu bukan sekedar guru sama murid Melainkan mereka itu pacaran Dan mereka juga sering terlihat mesra gitu lah Kayak gak pantas gitu Nah selain penyelidikan kepala sekolah Timothy Orang tua si Anton juga mulai curiga Dan mereka juga menyelidiki kebenarannya Jadi apa yang mereka lakukan adalah Mereka memberikan Anton handphone yang baru Dimana handphonenya itu sebagai kayak Dia bilang sih kayak Kid phone dan juga parent phone Dimana apapun yang ditulis ataupun dikirimkan Atau file yang ada di dalam handphone anaknya itu Dia bisa lihat di handphonenya sendiri Jadi caranya adalah Dia bakal type kata-kata Yang rentan misalnya kata-kata baby gitu ya Dia type kata-kata baby Dan kalau misalnya di handphone anaknya itu Ada tertulis kata baby Atau dia menerima pesan yang ada bertuliskan kata baby Dia akan mendapatkan alert Jadi tidak lama kemudian Handphone orang tua Anton ini mendapatkan alert Dan ibunya pun melihatkan Dan ternyata si Brittany ini asik memanggil Anaknya si Anton ini baby-baby gitu kan Di Instagram DM Anton Nah ini pun membuat ibunya rasa sangat terkejut dan panik Dia lalu menelpon suaminya Suaminya pun pulang Dan mereka menunggu sampai Anton pulang Nah pada saat Anton pulang Orang tua Anton menginterogasinya Mereka bilang Kalau kita sudah tahu kebenarannya Kamu harus jujur sekarang kepada kita Dan aku gak bisa bayangin ya Kayak betapa paniknya Orang tua yang mendengar dari anaknya sendiri Kalau dia itu berhubungan dewasa Dengan gurunya sendiri Seharusnya orang yang kita percaya Malah menyakiti kita gitu Dengan cara seperti itu Jadi aku gak bisa bayangin sih Tapi anyway Si Anton ngaku Kalau dia berhubungan dewasa Dengan gurunya Dan juga Selain insiden di sekolah Satu hari sebelum talent show itu Mereka juga berhubungan dewasa Pada saat si Anton menginap Di rumah kakek dan neneknya Jadi Satu weekend ya Si Anton itu pergi ke rumah kakek neneknya Untuk nginap Nah kan orang tua nya gak ada tuh ya Jadi si Brittany text si Anton Kamu lagi dimana? Si Anton yang bilang Aku lagi di rumah kakek dan nenekku Mereka lagi gak ada Nah si Brittany langsung bilang Oh yaudah aku kesana ya Aku jemput kamu ya Anton ini ya kayak Hehehe gitu aja kan Dan tidak lama kemudian Beneran saja si Brittany datang Si Anton keluar dari rumah Dan mereka melakukan hubungan Di mobil Brittany Anyway Setelah si Anton menceritakan itu semua Orang tuanya langsung melepon Brittany Dan juga melaporkan Brittany kepada polisi Brittany pertama bilang Kalau yuk kita ngomongin baik-baik aja Jangan marah-marah dulu kan Ya pasti sebelum orang tua ya Orang tua Anton langsung kayak Gak malah kamu udah nyakitin anak aku Dan bahkan Suami Brittany Bilang kepada ayah Anton Di handphone Kalau Aku yakin istriku Tidak berhubungan dewasa Dengan anak kamu Oh my god guys Oh wow Bayangin betapa Terkejutnya ketika Suami Brittany Tau kalau Si Brittany itu Cheating Dan bukan cheating Dengan laki-laki dewasa Malah cheating dengan Anak kecil Anyway Tidak lama setelah Brittany Ditangkap Dia pun dipenjarakan Dan pada bulan Juni 2019 Dia difonis hukuman 20 tahun penjara Padahal harusnya Dia bisa mendapatkan Hukuman penjara Sebanyak 44 tahun Tapi setelah Kasusnya dilihat lagi Oleh hakim Dia memutuskan Untuk Memberikan Brittany Hukuman Hanya 20 tahun penjara Menurut kamu Harusnya hukumannya itu Lebih panjang gak sih Dia dipenjarakan Atau 20 tahun aja Udah cukup Aku pengen tau Opini kamu di komen Section di bawah Dan juga ya guys Apa yang bisa kita pelajari Dari kasus ini adalah Kita harus selalu hati-hati Meskipun Kelihatannya mereka adalah Orang yang bisa kita percayai Tapi kita tetap harus Sigap gitu loh Kita tetap harus Alert Dan tau Kondisi yang terjadi Di sekitar kita Karena Kasian banget sih Anak kecil ini ya Meskipun dia itu Udah berumur 13 tahun Tapi kalau misalnya Teman-teman yang Gak kasih tau Sama kepala sekolah Atau orang tuanya Gak menyelidiki Tentang kasus ini Pastinya dia juga Ya diam-diam aja Dia rasa itu normal Mungkin dia rasa Kalau oh iya Gak apa-apa deh Guru aku kan Masih muda Masih cantik Ya udah gak apa-apa Itu akan merusak Mental dia Ketika dia ada wasa Jadi Menurut aku sih Kita harus selalu Hati-hati aja Dan selalu ngingetin Anak-anak Untuk selalu lapor Kalau misalnya Mereka dibully Atau misalnya Mereka dipukul Atau mereka Disakiti Atau orang lain Mengatakan hal-hal Yang tidak pantas Kepada mereka Mereka wajib Melapor Orang yang bisa Membantu mereka So Ya guys I hope you find This video Interesting Kalau misalnya Kamu belum subscribe Maksudnya subscribe Dan juga Turn notification on Follow aku di instagram At UVFan Dan juga Buat kamu yang penasaran Dengan warna lipstick Yang aku pakai hari ini Hari ini aku pakai Lipstick Dari Maybelline Ini adalah Superstay Matte Ink Dan warnanya Adalah Groundbreaker Aku suka banget Sama warnanya It's very festive Tapi ada satu tips Untuk ini Kayaknya sih Cuma warna ini aja ya Karena warna-warna lain Tuh gak masalah Cuma warna gelap ini Khususnya untuk Groundbreaker Adalah Kamu harus apply dulu Satu layer Lalu Kamu tunggu Dan kamu apply lagi Lalu kamu jangan Katupkan bibir kamu Karena tampaknya Ini tuh bisa transfer So just a heads up Anyway guys I hope you have A spectacular day And I will see you In my next video Bye guys I know I'm not alone Anywhere Wherever Our heart was still together I know I'm not alone I know I'm not alone I know I'm not alone Bye guys I know I'm not alone I know I know I know I know